Hai apa yang dimaksud pada ayat 69 surat Yasin dengan kata-kata Syair itu tidak layak baginya Apakah ini yang dimaksud lomba Al-Quran Ustadz Oh bukan kamu baca hanya mula gani moco Yasin orang ngerti kipi ya sini nganti apal warah surat Yasin nama surat 36 ayat 69 wama'allamna hussi'arawwama yambagilah in huwa illa zikru wa quranum mubin dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya ya kepada Muhammad dan bersair itu tidaklah layak baginya Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan ya orang-orang kafir orang-orang musikin menganggap Quran itu hanya semacam syair saja memang syairnya indah Quran itu Hai syairnya indah tapi kalau ahli syair membuat syair itu sekedar untuk enak dirasakan didengar saja tapi kalau Quran tidak sekedar enak didengar isinya pun bermutu tinggi ya Coba kalau kamu perhatikan ya dari surat Al-Fatihah yaitu Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Awamidin semua ii semua itu iya karena butuh iya karena setain itu tidak sekedar indah didengar akhir-akhiran bunyinya ayat tetapi isinya pun bermutu ada lagi akhir-akhir ayat bunyinya ha semua Sama-sama sampai akhir-akhir sampai ha terus kata-akhir ayat Ulah'ud biurabinas ma'likinas ilahinas misalir wasfasil konas aladih wasfisufisudu rinas Coba itu indah sekali kan tapi tidak sekedar memperindah bunyinya seperti syair-syair isinya pun bermutu tinggi Kalau ahli sair kan sekedar Bikin susunan yang enak Di rumah ke Iya semua Itu kayaknya Maka Quran ini bukan sair Walaupun sairnya indah tapi bukan sair Quran diturunkan oleh Allah itu Untuk petunjuk Maka diterangkan Ahli Quran itu tidak lain Hanyalah pelajaran dan kitab Yang memberi penerangan Bukan sair yang ngoyaworo Walaupun sairnya Sangat indah tapi Quran itu Suatu pelajaran Maka liyadabaru Ayatihi waliyutadakara Ulul albab Dipelajari tiap-tiap ayatnya Orang yang mempunyai akal fikiran Supaya mendapat pelajaran Iya kan Maka disini diterangkan Al-Quran itu Tidak lain hanyalah pelajaran Dan kitab yang memberi Penerangan Penerangan Tibyan al-kuli syai' Memberi penjelasan Segala sesuatu Menyeluarkan manusia Dari gelap kulit Cahaya ke cahaya Yang terang-berderang Menuntun manusia Dari jalan sesat Ke jalan keselamatan Yahdi bihillahu manittaba'ar-ridwanahu Subula salam Wa yukhrijuhum minadulumati ila nur bihidnihi Wa yahdihim ila sirati mustaqim Quran itu menuntun manusia Dari jalan sesat Ke jalan selamat Mengeluarkan manusia Dari gelap kulit Ke cahaya yang terang-berderang Dengan izin Allah Menunjukkan manusia Ke jalan yang lurus Maka kalau kita Ihdinasiratul mustaqim Ya Allah tunjukkanlah Jalan yang lurus Quran itu memberi petunjuk Ke jalan yang lurus Jadi bukan syair Walaupun syairnya memang indah Tapi Quran itu bukan Kitab syair Bukan Nabi Muhammad Bukan penyair Bukan Berarti pahami Dibedakan antara Quran Dan Susunan-susunan Ahli syair itu Apalagi Bila kita punya emas 63 gram Berapakah hasil jakat Yang harus dikeluarkan Ustaz Jakatnya 2,5 persen Kali 63 gram Atau Seper 40-nya Dari 43 gram Tadi